Ya ada lagi Bang terkait dengan tadi pertanyaan saya bang Yang abang kan minggu lalu bilang bahwa Virgon itu menganggap Inara sebagai Istri yang nusuh ya bang, itu bener bang? Dalam Dalam jawaban dan Dupliknya seperti itu Dari kata Kak Inara sendiri Udah tau belum sih tentang klaim itu? Tentang pernyataan itu? Udah, udah tau Dari klaim kita udah tau terkait klaim itu dan Ya biasa kan itu dalam persidangan Akan didahirkan oleh Virgon supaya mengundukkan dirinya kan begitu Tapi tangkepan ke Inara gimana? Nah tangkepan ke Inara gimana tuh bang? Dari Ibu Inara biasa aja sih Karena Ibu Nena tau lah terkait dengan suaminya seperti apa Ada bantahan gak sih mungkin? Pasti Pasti ada bantahan, makanya kami siapin juga Bukti-bukti suratnya Stable ini memang butuh waktunya Panjang juga untuk menyiapkannya 56 ya? 52 52 bukti Tertulis sih nih Belum saksi-saksi dan ahli Dari Virgon sendiri kan pasti gak Asal nyebut tuh bang Kenapa dia nyebut Musus itu Nah dari mereka tuh Alasannya kenapa bang? Bisa melontarkan kalimat itu? Kalau terkait hal itu Mungkin dari Bukan dari kita ya Untuk menyatakannya Coba dari layarnya Bawa Virgon seperti apa gitu Kenapa Mengatakan seperti itu Dan apakah nanti bisa dibuktikan Terkait dengan Dalam tersebut Bang kemarin menyebut katanya Minggu lalu Bakalan ada Kejutan nih bang Mungkin Bisa di spill dikit gak sih bang Kejutannya tuh apa bang Kalau di agenda Pembuktian sendiri Sementara ini kami belum bisa Tunjukkan Terkait dengan kejutan tersebut Tapi nanti setelah Pembuktian mungkin Atas dasar pertimbangan Dan persetujuan Ibu Dan arah kami tunjukkan Bang Penegasan aja Penegasan aja Jadi ini Sidang ditunda Karena apa? Sidang ditunda Karena Terkait dengan bukti Tertulis kami kan Juga butuh waktu Untuk mempersiapkan Jadi ditunda Untuk selanjutnya Itu yang bakal menjadi kejutan Di persidangan nanti bang Di hari Rabu Ibu depan Ibu depan Ibu depan Iya mungkin Sedang ini kan Masih Agi yang terbuktikan Dibundang Kalau hari ini Memang berjalan Ya kita akan buka Kasih kejutan lah Buat teman-teman Bersetapun kan Yang mengikuti Jadi Ya tunggu aja Sampai di depan Baru kita sampaikan Apa bukti kita Kalau mau Kita sampaikan Iya Karena kan Terkait dengan Pembuktian itu Harus juga Kita tunjukkan Bukti-bukti Bukti aslinya kan Jadi Kalau kami tunjukkan Bukti aslinya Di depan-depan Media juga Tepat lah Harus kamu Bukti yang terlebih dahulu Bang Beberapa hari lalu kan Inara Ke Polda tuh Buat pemeriksaan Nah kata Kata Hak asuh anak Hak asuh anak Harus diberikan Kepada ibu Inara Ini kan terkait Dengan didikan Dan figur Untuk anak-anaknya Nah kami rasa Juga Untuk sementara Waktu Mungkin Mbak Vilkom Perlu waktu Untuk Terkait hal lain Ya Angka baiknya Majelis Hakim juga Melihat dengan Kebijaksanaannya Bahwa Hak asuh anak tuh Berhak Dan tepatnya Untuk ibu Inara Apalagi secara usia Masih di bawah 12 tahun Bukti tertulis Dan saksi